Tim Nas Indonesia akan menantang Cina dalam jadwal lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, pertandingan Indonesia vs Cina akan berlangsung di Qingdao Youth Football Academy Stadium, Qingdao Shandong, Cina pada hari ini selasa 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Syaran langsung pertandingan Indonesia vs Cina akan ditayangkan di stasiun televisi RCTI dan bisa ditonton melalui layanan streaming Vision Plus. Link live streaming bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Ngomong-ngomong soal kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Tim Nas Indonesia sebelumnya meraih 1 poin dari lawatan ke kandang Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Squad Garuda sempat nyaris meraih kemenangan sebelum harus puas, bermain imbang 2-2. Hasil ini membuat Tim Nas Indonesia belum juga merasakan kekalahan dalam 3 laga. Sayangnya, Tim Merah Putih masih menduduki peringkat 5 di kelas main grup C karena selalu meraih 1 poin dalam 3 laga. Nah, jika kali ini Tim Nas Indonesia bisa meraih 3 poin dalam laga tandang di Cina, maka bakal memperbesarkan untuk setidaknya masuk zona 4 besar. Kemudian, seandainya hanya bisa meraih 1 poin, maka kerja keras harus dilakukan Shin Taeyong dan anak asuhnya dalam sisa 6 laga yang akan dihadapi dari bulan depan hingga pertengahan 2025. Sementara itu, Cina sendiri belum pernah menang dari 3 laga yang sudah dilakoni. Kala 0-7 dari Jepang, Takluk 1-2 dari Arab Saudi, dan dibekuk Australia 1-3. Kedati demikian bukan berarti skuad naga adalah tim lemah. Untuk meredam perlawanan Indonesia, Cina memiliki 5 pemain kunci yang berpotensi membuat Indonesia kewalahan. Mulai dari Jiang Guangtai, Jiang Shenglong, Wang Xiangyuan, Zhang Yuning, dan Wei Shihau. Hmm, apakah Indonesia bisa meraih kemenangan atas Cina? Kita tunggu laga nanti malam. Terima kasih telah menonton!